selamat menikmati untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah yang dimuliakan Allah di kesempatan ini kita dari hutan dari bukit Tengkorak kita membawa di Lasmi sama Bahrobet Nah, Bahrobet ini kita akan bawa ke Padepokan nanti kita akan mandikan, kita akan Rukiah di Padepokan sama seperti halnya kemarin-kemarin saya sama Kijangkung Kijangkung Matkeling dan Suropati kenapa dibawa ke Padepokan dimandiin? jadi, biar ilmu-ilmu hitamnya itu luntur semua jadi, di samping kita mandiin pakai air Rukiah yang ada di Padepokan disitu juga ya kita media madunya kan setelah kita habis jadi, kita nanti bawa ke sana aja langsung dan Alhamdulillah ini ada salah satu warga yang dimana ya kasih bersedia dan berkenan untuk membantu saya jadi, beliau ini ya, mau untuk membantu saya membawa Jilasmi sama Robert ini ke Padepokan jadi, pengen tahu juga sekalian katanya gitu oke, itu sahabat-sahabat semuanya sambil kita berjalan kita sambil sholawatan disini aja ini hampir kena langsung jadi, kita sambil sholawatan aja Allahumma sali wa salim wa barikalay Allahumma sali ala Sayyidina Muhammadin salatam takfah wihah anak tu'ana wa kaluna yaman amru idha wa radha sayyidina ayakul lal mungkul fayakul Allahumma sali ala sayyidina Muhammadin salatam takfah wihah anak ujah ujah waktah ujah yaman amru idha wadha sayyidina ayakul lal kudva yang ujah Allahumma sali para sahabat saya di belakang kamera dengan makan di belakangnya saya di belakang kameramen itu hutan hutat itu hutat hutat semua jadi kerjalanan kita ini dari hutan tempatnya nilasmi sama barjur bersembunyi ini itu ada sekitar 6 jam ya tadi yang keluar keluar jalanan besar ini ada sekitar 6 jam ini kita sudah masih hutan hutan jadi ini kita ini perjalanan ini perjalanan yang cukup melelahkan jadi alhamdulillah untung ya ada keluarga yang bersedia mengantar saya pulang ini pakai mobil jadi biasanya ini kita kalau habis monten ini pulang ini jalan kaki pulang habis monten ini biasa jalan kaki apa gitu kan sekarang ya alhamdulillah ada tumpang nanti saya ada sedikit rejeki untuk yang mempunyai mobil ini karena ya beliau juga kan pasti punya keluarga ya punya keluarga pasti keluarganya ya tentunya kok bisa ada mobil sebag misalkan di itu di hutan jadi beliau ini kalau gak salah mobil sebag ini yang biasa tukang ngakutin kayu jadi habis mulai ngakutin kayu jadi beliau ini ini ya pas ketemu sama kita dan beliau ini nanya sama kita mau kemana karena akhirnya kita cerita-cerita akhirnya beliau ini satu alur sama kita jadi hobi juga hobi juga sama kita seperti ini cuman disini juga kita jangan pernah memanfaatkan orang baik jadi dibalik kebaikan beliau ini kita tetap harus ada sumbaksinya harus ada terima kasihnya seperti rumah jadi ini perjalanan kita sahabat sahabat itu lihat mukanya roben sama jelasin sampai pucat sebagi ini kasih sampai itu selesai sampai itu sampai itu juga Terima kasih 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 Terima kasih